Ari kan kepo ya kepo banget noong noong tuh diate noong noong terus aku tuh yang bodo amat ya orangnya bodo amat lama tuh ternyata abis noong tuh gak masuk-masuk lagi ternyata eee dia tuh masuk-masuk sambil ih bener cena itu diriukan kamarnya si kamarnya Yere kata jadi gitu kan oh iya gitu iya kata jadi gitu terus ya Ari tuh kenal sama kakaknya Yere kan deket gibah lah mereka berdua di luar kamar tuh lain gibah tuh ngobrol nanti ngomongin batur ngomongin batur mereka ngomongin Yere ngomongin batur dong panggibah sama kejelekan orang emang yang dibilang kosinyo di podcast itu ya hah apa kamu emang aku gak ada hubungannya apa tiba-tiba gak ada hubungannya sama kakaknya dengerin dulu gila sampe selamat ya ntar sesi tanya jawabnya di akhir oke guys jadi aku tuh bilang kini si mau mau ketemu kata aku tuh gimana ya gak apa-apa katanya kesana aja itu kan ada Aari katanya Aari kan kenal sama kakaknya antar aja sama Aari udah lah aku tuh bilang ini sih mama mau kesana terus si Aari juga bilang lah ke kakaknya kata iya boleh katanya gitu yang berdua lah mereka katu aku juga bilang ke Yere aku juga bilang ke Yere ya terus si mama sama Aari kesana lah nengok gitu ya udah nengok gitu udah balik lagi terus belum makan kan terus si Aari aku tuh bilang ah tuh makanya di meja iya di bawah tuh ke pinggir pokoknya yang deket pintu lah dia nyampe lesehan di situ makannya sambil ngobrol kan terus udah gitu eee pokoknya kakaknya tuh dipanggil lah berdoa dulu berdoa dulu di kamar terus kadang-kadang kan kayak suara jalan lagi makan kayak kernah kuap kayaknya itu akuatkan oh gak lah si Aari teh nah ong gak sebaralik cina kabe mm-mm kabe katanya teh lah ditinggal sendiri enggak cina tadi kakaknya bilang eee apa ditemenin sama pram katanya gitu oh terus pas noong teh tapi segana si pramna cian ayah cina soalnya eh tapan tuna diganjel cina gitu diganjel aku versi bahasa Indonesia cina lanjut-lanjut lanjut-lanjut jadi pramnya kayaknya belum datang soalnya pintunya tuh diganjel gitu jadi kuncinya dibuka biar gak nutup katanya soalnya kan iya gak bisa bukain pintu juga kan nanti oh iya tuh balik lagi tuh lesehan si Aari tuh makan lagi lanjut terus emang dari kamar depan tuh kayak kedengeran suara trak-trek gitu lah pokoknya ya jiwa kepunya makin keluar kan si Aari tuh semakin meronta-ronta jiwa kewo aja aku pengen tau aku pengen tau katanya lagi noong lagi balik lagi cina pantonya pantonya pintunya belum nutup katanya tuh gitu duduk lagi gak nanti aku selesai nih sabar trak-trek noong lagi dia tuh gitu ya aku kan gemes ya kayak ah tanya weh itu kesana juga cek aku teh mana pramnya gitu pulak-balik ke wae dia tuh wawuh orang mah gak kenal aku mah katanya kenalnya sama kakaknya gitu yaudah tanya atusok ke kakaknya lagi di jalan kayaknya lagi nyetir cina gitu nah weh nah gak lama aku abis ngomong gitu teh balik lagi tuh noong lagi nah pas noong mah itu barulah di atas kayak kedengeran banget itu mah guys jelas banget aku merinding dengerannya kayak yer lo sendiri katanya gitu aku tuh kayak 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 pengen ketawa tapi gimana gitu ya terus teh untungnya di jawab tapi sama yeri nya iya kata iya eh apa pengen binti tanpa nona terus terus nanya lagi pramnya belum ada katanya kan kalo aku punya kan bisa ningali orang sorangan berarti can ayah gitu ya iya kata rata iya kata udah dice tapi belum dibales gitu tuh oh ya udah kalo ada apa-apa gue di seberang katanya sih pahlawan kemaleman danjir aku aku diri apa aku cerita dari awal nih ya iya malah tapi lo belum meres belum meres belum meres sabar 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 balik lagi tuh masuk ke kamar maket tuh ya ya di gelis sendiri aku bahasa indonesianya guys ntar belum 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 tapi aku mah udah ke asrama ya itu ya hari jumat ya udah 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 nah terus aku latihan ya gak lama aku abis ngomong gitu teh si Ari tuh beneran ke pintu lagi dan aku tuh beneran mau ngomong mau ditemenin tapi pas pas kedengeran muka pintu aduk kedengeran dari suara orang jalan ternyata pramnya udah dateng untung pramnya kabur dateng jadi Ari ini udah jadi menawarkan diri ini ceritanya gini guys kocak sih ceritanya ceritanya lebih detail ini gini kronologisnya aku tuh lagi diem di lesehan di lesehan kan mereka mah pada di kasur gitu ya pada tiduran mamahnya ibul terus adiknya empah sama si ini semuanya udah semuanya udah posisinya udah pada ngantuk udah pada ngantuk pokoknya udah limawat gitu lah udah pada ada yang udah tidur oh iya udah tidur nah aku mah aku mah lagi minum starbucks aku tuh inget banget minum starbucks aku tuh masih minum starbucks dibeliin lisa bukan eh gak dibeliin aku sendiri teman-teman hari Sabtu ya teman-teman hari Sabtu ya ya dibeliin di aku beliin buat lisa aku tuh lagi minum starbucks aku tuh minum starbucks tiba-tiba kayak suara berisik-berisik terus karena aku mah kepo-nya masuk lagi cuma pura-pura kayak liat keadaan gitu masuk lagi gak lama kakaknya ngechat ngechat saya di DM eh lu intinya tuh kayak eh lu kamarnya disitu akhirnya keluar lah nah ngobrol 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 terus ya biasa ngobrol ngobrol sambil keluar masuk keluar masuk kamar gitu kan terus mamahnya ibul juga ingin ingin boleh nggak gitu terus akhirnya kakaknya minta izin dulu karena itu kan lagi kayak ada orang PBSI dan lain-lain gitu lah terus akhirnya boleh-boleh sok masuk gitu ayo giliran boleh-boleh malah mamahnya ibul yang malu jadi aku tuh jadi hayu ari hayu ari aku tuh hayu-hayu tapi aku nggak malu gitu ya karena kan banyak orang PBSI masuk lah udah masuk nah makanya aku tuh ngevideoin dikit lah gitu kan nah terus pokoknya singkat cerita ya udahlah yaudah saya ngobrol panjang lebar sama kakaknya gitu terus kata kakaknya tuh intinya kayak iya si Sierra tuh tadi sepanjang sampai rumah sakit tuh nangis katanya nangis terus terus pramnya juga nangis nangis cuman nggak tau kalo pram tuh nangis dimana lupa lagi sebuahnya pram juga ada nangis iya gitu pram malah ditanya langsung anjir ditanya langsung ke orangnya nah terus udah gitu singkat cerita singkat cerita si si kakaknya ini bilang kan saya bilang gini eh lu nginep disini nggak kata saya tuh si ini si pram ada yang eh si pram si Sierra ini ada yang nemenin nggak terus kata dia enggak kok nanti soalnya yang nemeninnya pram oh yang nemeninnya pram oh yaudah kata saya tuh yaudah kalo gitu maksudnya kan yaudah ada temennya nggak apa-apa kata saya tuh ciko ada siapa sih si sabar sabar ada sabar ada pacarnya dan lain-lain lah banyak orang ya udah sampai akhirnya sampai akhirnya saya makan tuh makan dan ternyata oh kenapa saya masuk terakhir tuh soalnya ada berdoa acara berdoa keluarga gitu kan kalo Kristen mah kayak ada berdoa apa sih ya pokoknya kumpul-kumpul berdoa keluarga gitu yaudah akhirnya itu bubar tuh obrolan saya tuh udah selesai yaudah saya lanjut makan kan pas udah saya makan tiba-tiba kan ada suara berisik-berisik lagi saya noong saya ngintip di kaca tuh ya ngintip ngintip tuh ngintip dari kaca dan ternyata pas ngintip dari kaca pintu guys oh iya pintu oh iya pintu iya maksudnya itu apa kaca mah di ngintip mantu lah tuh iya panon soang iya pokoknya ngintip lah ngintip ngintip dari si lubang-lubang pintu itu ternyata udah bubar tapi karena aku lihat dari bubar dari banyak orang sampai nggak ada tuh diganjel si pintunya tuh diganjel diganjel jadi oh pintunya nggak dikunci diganjel oh mungkin nungguin biar si Pramaso atau iya gitu kan yaudahlah tapi saya masih kayak maka ih oh udah lama belum ada wai gitu ya kayak penasaran juga gitu terus kayak kita berdua sih kayak sok atuh sok atuh maksudnya sok ke ke Yere gitu ya tapi ah bentar lah bentar bentar sampai akhirnya memberanikan diri gitu kan memberanikan diri kenapa aku tuh nggak mau ke si Yere karena secara personalnya nggak kenal gitu cuma kayak selewat-selewat doang selewat-selewat doang terus udah selewat-selewat doang ee memberanikan diri lah di ini udahlah nah kan kasihan soalnya gitu kan pas aku mau ngebuka pintu enggak orang mau ngomong juga ke aku ujuk-ujuk pernah ee 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 pokoknya ujuk-ujung pokoknya aku tuh buka pintu eh bukan kan pintunya ke ganjel gini kan ke ganjel kayak penghalang gitu lah terus pas aku mau mau ngebuka pintu kan kedengeran dia kayak trek 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 jadi kayak nggak tau lah kayak si Yere tuh lagi ngingin tongkatnya gitu terus pas dibuka teh yeeeer yeeeer saya udah gitu sambil main you yeeeer main jelamatnya kerserius ya teh terus kan dia kan liat di hotel tuh ada kaca jadi saya tuh liat Yere tuh lewat jadi kita tuh saling liatnya di pantulan kaca itu ee 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 saling tatap menatap berawal dan kita kita tidak senyummu sama aku gak mau jadi ya nah pas pas udah gitu pas udah gitu aku bilang gini kan eh ee sendirian kata-kata iya ah itu temennya si Pram belum kesini iya ah belum kesini udah di chat tapi belum dibalas-balas terus aku tuh kan jadi alah siapa nikah kasihan gitu terus aku takutnya segerin Pram nyengir aku tuh kan jadi semakin kan katanya ditanya Pram kemari apa masih sendirian kadang nemenin ada nanti Pram tapi udah di chat gak dibalas-balas katanya terus kata Arita alah kasihan kan aku tuh jadi langsung ditangkep dipelung aku tuh jadi kayak beban moralnya enggak beban moralnya itu kan semakin tinggi ya terus aku tuh bilang gini kecil beban moral beban moralnya terus makin tinggi kan terus aku tuh bilang gini kecil beban moral aja ya kamar kita kan kayak depan-depanan kalau ada apa-apa aku ada di depan kok gitu udah lah aku tinggalin ya aku ada kok buat kamu aku tinggalin pas giliran aku tinggalin aku masuk kamar terus tiba-tiba ngobrol masih dini tuh gini terus aku ngomong gini refleks sendiri eh goblok ya kenapa aku bilang aku ada di depan kan dia jalan aja ya susah kataku gitu ya salah kataku tapi baiklah bodo amat yaudah walaupun aku salah ngomong tapi aku tuh tetep memantau dari jauh gitu kan jadi nyenyak itu teh walaupun aku tuh kan gak kenal ya temen walaupun bermuka banyak tapi ini mah kayak beneran nah aku tuh akhirnya si dini si dini maksa-maksa atuh ah temenin atuh ah itu kesana temenin hei udah gak kenal katanya gak kenal jadi kayak kayak gimana gitu kan soalnya gak kenal akhirnya anjir gak enak tapi yaudah akhirnya jadi gitu jadi cuma mantau mantau-mantau dari jauh sampai akhirnya setelah ada ya setengah jam ada ya dini ya dari terakhir aku masuk itu ya ada setengah jam lebih ya pokoknya keitung lama lah keitung lama akhirnya si pram muncul terus pas pram muncul aku langsung buru-buru buka pintu bisi penjahat gitu bisa diculit nanti buru-buru buka pintu aku tuh gini eh pram akhirnya eh saha cinta iya gitu pram ngomong gitu iya aku tuh pokoknya intinya kayak eh pram gitu iya tadi aku tuh nanya nanya maksudnya ke dia terus katanya mau ditemenin pram oh yaudah tuh kalau udah ada mah tenang kat aku tuh jadi jadi udah ada temennya gitu akhirnya aku bisa aja tidur ya udah gitu mah ya iya udah gitu jadi agak tenang gitu agak tenang gitu agak tenang maaf kata pram ini siapa cinta kamu siapa terus kata gitu perhatian oh kan udah di foto dulu teh udah tau teh oh iya udah di foto dulu enggak bukan masalah gitu guys soalnya kayak kasihan maksudnya kan masa kamu enggak punya hati sih orang enggak bisa jalan kalau mau kecil biasanya mah ya gitu manusia yang memanusiakan manusia ya ini mah ternyata bisa memanusiakan manusia juga gitu aku teh aku teh baik tau care banget orangnya teh sebenernya cuman memang carenya dalam bentuk tindakan makanya aku teh anjir 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 iwe iya care tapi malah disuruh kalau ada apa-apa jalan ke depan iya karena karena itu teh enggak maksudnya posisinya teh secara personalnya enggak kenal kan jadi makanya cipa ketu ayah nama si duta care woi lain duta persahabatan deh makanya aku teh pas kayak kemarin teh kayak anjir kayak pokoknya pas pram dateng teh kayak ahh udah langsung kayak ahh udah tenang 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 langsung wati branya langsung woi aku teh gak lama teh bobo dari sana teh bobo-nya juga bobo sampe ngimpi lagi di istora tiba-tiba kebangun ada yang teriak teriak ada cerita ada cerita pokoknya mah si bak banget tuh hari dua hari yang gitu aku di malem itu teh aku teh mimpi mimpi di dalam istora kan di istora kan di istora sop babuk 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 gitu maksudnya kayak suara-suara gitu kan tepat istora saya lihat jam tepat di setengah enam di setengah enam subuh di setengah enam subuh di setengah enam subuh tiba-tiba ee ada kejadian di kamarnya ibu teh maksudnya adiknya tuh tiba-tiba sakit sakit pokoknya sakit lah sakit yang butuh butuh tindakan dengan cepat gitu nah cuman mamahnya ya maksudnya keluarga kan pasti panik ya nah terus keluarganya teh ah 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 terus aku teh antara di mimpi teh kip iya teh kip iya teh kip di istora kayak gogor apa seriak-seriak gitu jadi aku teh kayak lagi tidurnya kayak iya teh mimpi ini teh mimpi atau nyata gitu sampe pas aku bangun teh gini ha 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 langsung ini di mana 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 masih bangun teh gak aku harus nelfon aku teh nelfon ke lobi kayak nanyain dokter 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 tim Indonesia kayak bayangin otak aku teh langsung dari yang gak nyawa belum kekumpul langsung langsung pas bangun eow 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 sumpah aku teh aku lagi tidur kayak sumpah lagi tidur kayak mimpi di istora kayak lagi nonton kan jadi kayak babu-babu lagi rame banget tiba-tiba kayak ada sama-sama ah 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 tapi teriak gitu ngomong teh teh jadi makanya kayak pas bangun teh ini teh nyata atau mimpi sih gitu nyata atau mimpi terus aku pada panik teh giling mukanya iya dan semua teh panik di kamar itu teh terus aku teh langsung ha 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 langsung 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 terus teh abis tidur teh duduk teh teh pegel ih lama terus kan aku teh yaudah kalo pegel mah tiduran 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 lagi miri ah udah gak bisa diem aja teh ih lama ini teh terus Jadi Jadi aku Tadi malamnya Aku siaga untuk Jere, di pagi hari aku siaga Untuk Kedoni Mari Pagi-paginya udah Mau renang Enak Jere, di pagi hari aku siaga Aku tadi baru tidur subuhnya ya tate Aku tadi baru tidur subuh ya tate Aku tadi baru tidur subuh ya tate Aku lagi bersambung Makanya aku kalo di istora, kalo partainya gak rame Aku tadi suka gini nih Nyandar ke kursi aku gini Cukup 5 menit aku Sumpah sih ya Demi apa sih waktu yang Abis beli sepatu tuh Isi ih Dengerin Iya 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 Sama ada Hehehe Si hidup Iya pak Mas 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 Ayo Oh waktu yang abis beli sepatu tuh Kan ya udah dapet tiket gratis tuh aku juga kan kayak pengen ya udah nonton aja dulu gitu ya udah dapet tiket gratis kan Pas ayo deh nonton-nonton semangat kan masuk nih ke dalam mana yang mainnya Minhyu sama Wonho Terus nyari tempat gak enak tuh kalangan si pelang gitu api pindah yuk kata-kata tuh keseberang gak jelasin memang iya pindah tuh kita udah posisi enak nih depan mata banget tuh si Minhyu sama si Wonho aku lagi semangat-semangatnya siari doh orang reksari gula sakit dong cina bayangin sok handuk Uldu Ya Allah beneran kan ditongsi pas aku tolong beneran dong tidur sih bayangin kayak ngapain gitu ya Orang mah nonton dikasih yang seger-seger Aduh masyari soalnya kan aku tidur aku tidurnya kan kurang guys aku subuh tidur karena siaga buat tiere tiba-tiba pagi-pagi aku udah bangun si Edon kan aku nggak ada waktu tidur lagi kan jadi aku mah kalau tidur siang cukup lima menitnya bisa jadi fresh lagi nah di partai itu game pertama tempat yang menang tesi-si choi solgyu sampe bukan yang menangkan mihyu set game kedua Assalamualaikum game kedua game kedua itu umpul terus aku bilang gini kesini nih ya mah ini mah bakal rubber ini mah nggak rame ah bakal rubber kata aku tegirin tuh nggak deh gini dulu baru duduk teh gek teh ah imam menang si minhyu prediksi yang saya bener-bener menang si manhuk cina encerrihila ah cina kalau batin prediksi nah cipetun beneran tidur sih tempat itu pas aku kedua mulai rame kan aku juga mulai teriak-teriak lilir tuh udah ah rubber sih aku takutnya menang Assalamualaikum step tapi menang si minhyuk iya mah cina sari diew tung tung nama le kan tuh si minyuk diprediksi ku syanti banyak kami kayaknya kangmin yuk teh ingin aku siaga nonton deh cuman karena akunya nyesel kalau punya hotes ya hari tuh SARnya pasiraha Assalamualaikum Rizka Lui never TV Assalamualaikum Kan ini tuh ada aku juga Assalamualaikum Assalamualaikum Rizka Ya walaupun si Aarima Si Aarima tertunduhnya pas dimana coba Pas di Surabaya Lain Pas kernongkrong di Starbuck Gini nyawet Ya kan aku ada videonya Itu konten yang paling mencengangkan Keluarin Assalamualaikum Dea Pelan-pelan Dea Nanti keselak Pelan-pelan saja Ada aku Nanti keselak Dea Kenapa harus Pas jenis lupa Siapa ini yang komen Lope Lope merah 2 Ih kamu mah cenaya Nah ada ya kamu nge-push Pusreng guys Pusreng Wah step gak mau salah Nama ibu sama an sama nama kucing temanku Wah kasian tuh kucingnya Peram jadinya sama siapa gengs Sama Sida Ih kan tadi udah dibilangin Disepil sama iki Udah kalian Kalau yang nge-gebet Peram Lebih baik mundur pelan-pelan saja Soalnya Neng Sida Udah semakin di depan Aku yang masih Assalamualaikum Step Assalamualaikum Peram Peram yang cewek Rame kemarin di tiktok Meneh di fallback Sama Peram Sama mamanya Kenapa bisa Ih Peram Ih aku juga ada di fallback Sama Peram Fallback apa Peram punya jere Assalamualaikum Step Assalamualaikum Step Aku buat Assalamualaikum Assalamualaikum Dwi Setnya bisa On cam Jawaban nanti Iya nanti mau selambetan Selambetannya upload video Video naun Itu video di Starboard